Oke temen-temen, PKXD udah update lagi nih. Yang belum update cepetan update ya. Oke, halo teman-teman balik lagi bersama aku Hilvan di Rainmow XD Kanal. Di video kali ini, aku akan kasih tau apa aja yang baru di update tanggal 23 Desemberember ini ya. Dan aku juga akan kasih tau di mana letak Secret Box ke-6 di update Natal ini ya. Oke, di shape ada yang baru ya. Ada paket ekstrim dan sentuhan modern untuk rumahmu. Aku tertarik sama paket ekstrim. Lihat dengan harga Rp 18.000 kita bisa dapat 3 item. Pertama, layangan terbang. Kedua, 300 diamond. Ketiga, Rp 50.000 gold. PKXD baik banget kan dengan harga Rp 18.000. Kita bisa dapat item banyak. Yang mau beli buruan beli ya karena cuma 2 hari 20 jam. Kalian siapkan aja Rp 21.000. Karena ada pajaknya ya. Nah, ini ada sentuhan modern untuk rumahmu. Nah, ini pakai gold ya. Jeti bagi kalian yang banyak gold kalian pakai aja di sini. Banyak banget furniture rumah ya. Kecuali yang taman futuristik. Itu pakai 120 diamond. Dan kalau kita scroll lagi. Gak ada ya, ini yang lama semua. Dan kalau kita ke bagian rumah. Ada paket rumah love 25 furniture. Bagi kalian yang mau rumah love. Cepetan beli karena dengan harga Rp 30.000 gold kita bisa dapat. Pertama, rumah love. Kedua, item item parkour. Dulu aku beli rumah love ini dengan harga Rp 40.000. Sementara ini, Rp 30.000. Ada furniturnya lagi. Wow, keren banget kan? Aku jati menyesal beli rumah love ini dulu. Gak ada yang baru lagi. Ya, pokoknya ada tiga hal yang baru. Pertama, paket ekstrim. Kedua, sentuhan modern untuk rumahmu. Ketiga, rumah love beserta 25 item parkour. Oke, dan setau aku cuma di shop aja sih yang baru. Tapi ayo kita telusuri pulau-pulau di PKXD. Kebetulan aku juga baru beli hoverboard pelangi nih temen-temen. Karena ya, biar serasi aja sama bajuku gitu. Oke, apakah ada yang baru? Hem sepertinya tidak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kayaknya yang baru itu cuma ada di shop ya. Tapi kayaknya aku juga gatau. Karena aku juga baru main nih. Pas update langsung main gitu. Dan pas kulihat shop, wow ada yang baru. Oke, kayaknya ya ini kayaknya. Di update tanggal 23 ini, cuma ada barang baru di shop yang lainnya, aku belum tahu. Ya, bagi kalian yang tahu apa yang baru, tapi belum aku jelaskan. Silahkan koresi aja di komen ya. Nah, nanti tanggal 25 Desember itu, PKXD bakal update lagi. Ya, mungkin kalian banyak yang udah tahu. Ini bagi yang belum tahu aja. Dan nanti bakal ada topi Santa Tahun 2022. Kalian tunggu aja ya update-nya satu hari lagi, berarti besok. Dan sesuai konten aku, aku bakal kasih tahu letak Secret Box ke-6 di update Natal ini. JT untuk Secret Box ke-6 itu ada di daerah pantai ya. Kalian turun ke sini. Dan ini dia, letak Secret Box ke-6 di update Natal. Mari kita ambil. Kita dapat 35 ornamen. Dan selain Secret Box, seperti biasa aku akan ambil 5 kotak hadiah di hari ini ya. Untuk yang pertama ada di sini ya. Dapat 25 ornamen. Ini kedua. Dapat 25 ornamen lagi. Ini ketiga. Wah, 25 ornamen lagi. Ornamen terus ya. Biasanya ada gaul 75. Dua lagi di kota. Ini keempat. Wih ornamen lagi. Wih ornamen lagi. Ini kelima. Ini hadiahnya ornamen semua. Mantap ya. Dan itulah videoku kali ini. Pertama, apa aja yang baru di update 23 Desemberember. Kedua, letak Secret Box ke-6. Ketiga, 5 kotak hadiah di hari ini. Oke deh teman-teman, sampai sini aja videonya. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe-nya, agar aku semangat bikin kontennya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax